Shalom Didi sih, selamat pagi. Aduh lemes banget. Selamat pagi semuanya. Kurang kencang, selamat pagi. Haleluya, selamat pagi juga yang menarikan lewat live streaming. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Waduh lemes, haleluya. Saya percaya apapun kabar kita pagi hari ini, saya percaya semua yang datang kesini semua karena mengasihi Tuhan, karena mencintai Tuhan, amin. Mari kita berjamkan mata kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, kami ada. Sampai hari ini, sampai saat ini, tempat ini, Tuhan. Untuk kami memuji Tuhan. Untuk kami menyembah Tuhan. Untuk kami meninggikan satu nama. Satu nama yang luar biasa baik dalam hidup kami. Tuhan, kami Yesus. Terima kasih yang kami bersyukur. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan. Kau saja yang kami kagumi, Tuhan. Kau saja yang kami cintai, Tuhan. Ia ada satu pun di dunia ini. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Sampai kasih, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Kasih seperti ini. Selalu merubahkan hidupku Mencadilah selain kasihmu Yesus Engkau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Sampai kini ku akui Kasihmu tiada duanya Ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Sampai kini ku akui Kasihmu tiada duanya Mari katakan bersama-sama Takkan ada lagi Kasihmu tiada duanya Kasihmu tiada duanya Sampai kini ku akui Kasihmu tiada duanya 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 Mari yang kagum pada Tuhan Mari akan suaramu angkat hati doa Berikan pujian yang terbaik Kami berjumpul Sebab kasihmu tiada duanya Dalam hidup memilih Ia Ikrana Sekiranya, ayam, ayam Ia 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih kau sungguh baik Kau untuk memanuhi, lebih dari apaku Lebih dari apaku, engkau ku cinta Terima kasih, terimakasih Terima kasih, terimakasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Nama Terima kasih telah menonton Nama Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Aku bodoh, aku bangga, memiliki mu, ku ada, tu menyembahmu selamanya, kaulah Tuhan di hidupmu. Aku kenalammu masih termegang, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, kaulah Tuhan. Kuasa mu nyata dalam ciptaanmu, isimu nyata dalam perbuatanmu. Macau dan beresan besar, dan ku lihat, tak ada Tuhan seperti kau. Yang bangga sama-sama katakan, ku bangga, memiliki mu, ku ada, tu menyembahmu selamanya, kaulah Tuhan di hidupmu. Dalammu masih termenang, berkuasa atas segalanya, dari kekal, ku bangga, memiliki mu, ku bangga, memiliki mu, ku ada, tu menyembahmu selamanya, kaulah Tuhan di hidupmu. Namamu masih termenang, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, kaulah Tuhan. Siap-siap ya, semua yang bangga punya Tuhan, dengan satu suara, sama-sama katakan. Ku bangga, memiliki mu, ku ada, tu menyembahmu selamanya, kaulah Tuhan di hidupmu. Kami nyatakan, namamu masih termenang, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, sama-sama katakan, kaulah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Setiap suara yang kami Dengarkan kepada-Mu Tuhan Biarlah itu menjadi sesuatu yang manis Di telinga-Mu Biar manis Kau dengar Tuhan Sebab biarlah sepanjang hidup kami Kami mau memuji Tuhan Memuji Allah yang baik Memuji Allah yang luar biasa Biar tahan tiantinya mulut kami Lidah kami mengeluarkan kata pujian kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Hidup Ya Allah ku Aku hendak Bermasmu bagimu Selanjutnya Terima kasih 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 Kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Dan hatiku bersuka Karena sekali hati kami bersuka Dan hatiku bersuka Karena siapa saudara? Karena hatiku Beri tepuk tangan buat orang yang paling kita bangga dalam hidup ini Terima kasih Tuhan Biar hati kami bersuka cita Bukan saat kami menerima berkat daripada engkau Bukan saat Tuhan menyertai kami Bukan saat Tuhan menjawab setiap doa kami saja Tapi biarlah kami bersuka cita Semua karena Tuhan Kami bersuka cita bukan karena situasi kondisi yang baik di sekitar kami Atau yang kami alami Tapi betul-betul kami bersuka cita Dari dalam hati kami Karena semuanya tentang Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami terus menyambut sang sukacita Ada di dalam hati kami masing-masing Bermanifestasi setiap saat Setiap waktu Lewat kehidupan kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Katakan sama-sama Amin Silahkan duduk Bapak Ibu semua Puji Tuhan Minggu yang lalu Bapak Ibu Jam 2 siang Sampai kurang lebih setengah 7 Sampai jam 7 Anak-anak teens kita Mereka mengadakan satu acara namanya JIRIS Bapak Ibu Saya menyaksikan panitianya Mulai dari mereka rapat Ya saudara Sampai pelaksanaan hari hanya Dan ada kendala hari hanya juga Saudara Dengan pihak security Karena menggunakan sudah hampir dekat dengan pos Tapi bisa tertangani dengan baik semuanya Bapak Ibu Dan sebentar kita akan lihat videonya Ya mereka bersuka cita Dalam masa remaja mereka Karena mereka menikmati Tuhan di dalamnya Ya silahkan saksikan bersama-sama Jangan terlalu cepat juga Jangan marah Oke sikap saja Jangan marah Terima kasih Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! Oh, 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 oh Selamat menikmati! Tangan saudara, wah luar biasa ya. Kalian yang kelas 7 sampai kelas 12 ya silahkan setiap hari minggu jam 9 ikut ibadah teens ada yang di atas ya. Bapak Ibu jadi anak-anaknya yang kelas 7 sampai kelas 12 SMP dan SMA. Sebaiknya ikut ibadah teens yang ada di atas Bapak Ibu biar mereka sama-sama seusia mereka menikmati sukacita di masa remaja mereka saudara. Amin? Ya nanti kita semua akan main juga yang lebih seru ya. Minggu tanggal 22 Desember catat saudara. Angel udah melahirkan ya? Gak apa-apa nanti baby tinggal sama mami kita main. Kita nikmati anugerah Tuhan. Amin saudara? Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23 hingga ayat 25. Dua tiga. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya pasca. Banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi banyak orang yang percaya kepada Yesus karena mujizat. Karena tanda-tanda. Karena kesembuhan. Saudara, salah enggak? Enggak salah. Tapi tunggu dulu. Kita jangan berhenti di situ. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Bapak Ibu. Saya katakan kalau orang kenal Tuhan karena mujizat. Karena kesembuhan. Karena luar biasa banyak hal lah. Mujizat keuangan terjadi dalam hidupnya. Yang enggak punya uang. Sesudah mau bayar sesuatu. Tapi tiba-tiba ada uang yang datang. Yang seperti yang saya saksikan seorang anak muda. Dia pulang kuliah dari luar Bapak Ibu. Dan dia dapat uang saku. Lalu waktu Covid dia pulang Bapak Ibu ke Indonesia. Tapi tiba-tiba saudara dari kampusnya transfer uang 140 juta buat dia. Karena uang dari kampus buat dia itu kan luar biasa. Seperti uang jatuh dari langit. Betul-betul kan. Itu kan mujizat. Kok bisa? Bapak Ibu yang bisnis. Bapak Ibu yang dagang hari-hari ini. Sudah dari sejak tahun 97 yang lalu. Dikatakan krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Kok masih eksis saat ini? Berarti itu kan mujizat Tuhan. Betul gak? Orang berteriak selas-selas berteriak. Pak toko pada sepi semua. Kiriman gak ada. Tapi kok kita bisa jalan? Itu kan mujizat. Itu kan tentang Tuhan semua. Betul gak? Tapi kalau itu dasar kita ikut Tuhan Bapak Ibu. Suatu saat percayalah kita akan kecewa. Suatu saat kita akan tinggalkan Tuhan. Suatu saat. Kalau gak ada mujizat lagi kita akan tinggalkan Tuhan. Padahal hidup kita ini semuanya tentang mujizat. Betul? Bapak Ibu ada di tempat ini mujizat gak? Mujizat. Jangan pikir opa enggak biasa aja. Karena sudah terbiasa kita anggap gak ada hasilat lagi. Padahal kalau kita bisa gerakan tangan kita seperti ini. Ini mujizat. Saudara ngobrol sama orang yang gak bisa gerakin tangannya. Kemarin saya ketemu dengan seseorang menceritakan pasiennya. Bapak Ibu itu tiba-tiba mengalami gangguan di gerahamnya. Lalu dia ke rumah sakit. Dan dokter berkata ini harus cepat dioperasi apa yang harus diangkat. Kalau enggak ininya akan bolong. Ininya akan bolong. Tenggorokannya akan bolong. Dan dia bilang nanti deh saya konsul dulu sama istri. Saya konsul dulu sama keluarga. Betul dia pulang ke rumah Bapak Ibu. Baru satu hari bolong disini. Karena dokter sudah kasih tau. Diagnosa ini cepat ini. Virusnya cepat. Bolong Bapak Ibu. Udah, udah terjadi gitu kan. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan. Mujizat itu masih ada hari ini. Mujizat itu masih nyata hari ini. Aku percaya itu Tuhan. Saudara. Betul-betul. Kemarin saya ketemu dengan orangnya. Betul-betul itu tiba-tiba bolongnya ketutup. Bolongnya ketutup. Tiba-tiba tunggu aja begitu. Itu kan mujizat. Bagi Tuhan mudah gak melakukan ini. Mudah sekali. Mudah sekali. Tapi kalau itu dasar kita ikut Tuhan. Kita akan kecewa suatu saat. Kita akan kecewa. Karena kita menantikan mujizat. Terus padahal hidup kita setiap hari pun karena mujizat. Betul? Saya bisa gerakan kaki ini kan karena mujizat. Betul gak? Coba konslet aja satu syaraf di otak saya. Bapak Ibu gak bisa gerak kaki. Saudara ngobrol sama orang yang pernah kena stroke. Orang kalau kena stroke sebelah kiri Bapak Ibu. Dia mau ngangkat tangan kirinya. Itu perjuangan berat. Kenapa? Gak connect dengan otaknya. Gak ada perintah dari syaraf otaknya untuk angkat tangan. Gak bisa Bapak Ibu. Jelas ya? Dan Tuhan katakan bahwa apa? Tuhan tidak mempercayai dirinya kepada mereka karena Tuhan mengenal mereka semua. Jangan sampai Bapak Ibu ayat ini juga terjadi dalam hidup kita. Sudah puluhan tahun kita ikut Tuhan. Sudah puluhan tahun kita melayani Tuhan. Kita berkata kita orang yang setia. Kita orang yang rajin. Kita orang yang mencintai Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini aku tidak mempercayakan diriku kepadamu. Saudara, habis hidup kita. Betul gak? Habis dong. Belum lagi mati setuju yang berkata aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara gak main-main ini. Ini penting. Hidup kita cuma satu kali Bapak Ibu. Jangan main-main dengan hidup ini. Ya? Oke saya akan baca dengan terjemahan yang lainnya Bapak Ibu. Silahkan dibuka. Saya akan melihat di terjemahan firman ala yang hidupnya. Injil Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 ini. Saya akan baca kepada Bapak Ibu. Oleh karena muzisat-muzisat yang dilakukan Yesus di Yerusalem, pada perayaan pasca itu, banyak orang menjadi yakin bahwa ia benar-benar mesias. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayai mereka sebab ia mengenal manusia sampai ke lubuk hatinya. Perhatikan. Beberapa minggu ini Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan lihat lubuk hati kita. Ada sesorang berkata, iya ya. Dulu kan kita berkata, hati kecilmu ngomongnya apa? Karena dengar dulu ya. Hati kecilmu apa? Apa sih yang ada di hati kecilmu? Sampai ke lubuk hati. Ayat terakhir kita baca. Dia sendiri sudah tahu bahwa manusia itu mudah berubah pendiriannya. Ingat. Kita ini termasuk saya. Kita ini mudah sekali berubah pendirian kita. Hari ini kita berkata, yes. Tidak ada saingannya lagi. Yesus satu-satunya. Iya. Tapi Bapak Ibu pulang dari, keluar dari ruangan ini. Kita bisa berubah loh ketika ada masalah. Ketika ada masalah. Yesus masih satu-satunya enggak? Kita ini mudah berubah. Jangan pernah merasa kita kuat. Jangan merasa kita hebat Bapak Ibu. Enggak. Makanya kita butuh saudara kita untuk menasihati kita. Kita Tuhan kasih saudara persekutuan untuk kita saling menasihati. Kita bersyukur kalau ada orang yang masih mau nasihati kita. Kita bersyukur. Kalau kita sudah mati ketemu muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tidak bisa lagi berubah. Ingat. Saudara tahu enggak kalau di dunia aja kita enggak bisa terima nasihat. Nanti mati pun susah dikasih kabar baik. Susah. Ngeyel tetap. Kenapa? Sama kan? Jadi kita bersyukur Tuhan kasih komunitas kita untuk kita bersekutu. Kata bersekutu disitu apa? Kata dasarnya bersekutu apa? Persekutuan kata dasarnya apa? Sekutu. Selainnya dibuang jadi apa? Kutu. Kenapa kita harus cari kutu? Karena kita ini banyak kutu rohaninya. Mesan diambil. Kalau ada kutu rohani dalam kehidupan kita, makanya Yesus tidak bisa mempercayai dirinya full kepada kita. Dia punya 12 murid. Judas Iskariot. Dia kasih kepercayaan jadi bendaharanya. Kenapa? Karena dia mencinta Judas Iskariot. Sekalipun dia tahu dari awal siapa yang tidak percaya kepada dia, dia tahu siapa yang akan menjual dia. Dia tahu. Tapi itulah cintanya kepada Judas. Tapi saudara akhir hidupnya juga binasa. Tuhan tahu kita semua enggak benar. Tuhan tahu saya juga enggak benar. Tapi karena cintanya kepada saya, Tuhan mau ayo buka hatimu. Nah, ayo buka hatimu. Saya bilang minggu-minggu ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan silahkan selidiki lubuk hatiku terdalam apa. Silahkan Tuhan, aku tidak mau ada siapa pun di dalam hatiku selain engkau. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan pencemburu. Sama-sama katakan, Tuhan kita Tuhan pencemburu. Kasih tahu kiri kanannya, Tuhan kamu itu Tuhan cemburu. Dia tidak mau Bapak Ibu. Dan saya ada selingkuhan di dalam lubuk hati kita. Dia tahu. Mungkin kita berkata, enggak Pak. Saya enggak ada selingkuhan rohaninya, Pak. Saya pria baik-baik aja, Pak. Saya wanita baik-baik aja, Pak. Saya enggak punya kekasih yang lain selain Tuhan Yesus. Yang benar. Lagu pertama tadi enak mengajak kita naikkan pujian apa? Kau ku kagumi. Kaguminya di mana? Dalam hati. Kalau kita sudah kagum di dalam hati, manifestasinya akan berbeda. Tapi kita belum. Suami-suami, engkau sudah kagum belum dengan pemberian Tuhan, istri kepadamu? Enggak usah dijawab dulu. Pikirin dulu. Udah kagum belum? Kalau engkau sudah kagum dengan istri yang Tuhan berikan kepadamu, Dengar, engkau tidak tertarek lagi dengan wanita-wanita yang lain. Suatu kali, saya minum air kelapa. Kelapa hijau. Kelapa hijau itu kan biasanya enggak ada isinya ya. Dan lebih mahal dari kelapa biasa. Karena agak langkah katanya gitu. Udah. Yang jualnya aki-aki sama istrinya hijaber. Berhijab. Lalu saudara, Karena ada restoran di belakangnya, Tiba-tiba ada tiga cewek cantik Yang turun dari mobil. Satunya pakai tank top. Udah montok, tank top lagi. Itu. Aki-aki ini lagi motong kelapa. Lirikan matanya begini. Sang isinya langsung berkata, Biasa pak, biasa pak. Kenapa? Yang mulus lagi lewat. Lalu akinya langsung membela, Enggaklah sayang, Lu doang yang gue cintai. Cuman kan ini ada rejeki lewat. Barang mulus kok enggak mau dilihat. Ya, cewek-cewek pakai tank top Sambil pisap nge-fave. Biasa kan anak muda sekarang kan? Udah seksi, Dia kayak dunia milik dia sendiri aja gitu. Ya. Nah itu sulit untuk dijadikan calon istri. Ya, Matthew. Enggak bisa itu. Repot. Belum punya suami aja, Udah jual diri, jual tubuhnya. Nanti mau jadi istri. Ya, susah. Susah. Tapi kalian tertarik kan? Tapi kan seksi kok. Seksi pak. Itu aki-aki ini. Sulit. Saya cuman bilang, Udah laki bertobat, Ki. Ya, usia udah bau tanah. Tapi kan rejeki kok. Di depan lewat kok. Masa dilewatkan. Tapi hati-hati, Lu pegang golok. Saya bilang, Entar lu salah golok, Golok tangan lu sendiri kan rugi. Untung berapa sih jual kelapa, Nanti tangan yang putus. Itulah manusia. Tadak bangga. Lalu kalau saya jadi WL, Saya ingat sekali, Saya sering naikkan lagu pujan ini. Sungguh ku bangga Bapak. Pernah, sudah? Memiliki. Waduh. Saya lo, Pak. Sungguh ku bangga Bapak. Sama-sama, yuk. Punya Allah seperti engkau. Sungguh ku bangga Yesus. Atas skala pengorban. Kita satu generasi. Gen C bingung, Itu lagu apa, Pak? Gabriela waktu saya nyanyi, Kasih setiamu yang kurang. Om, itu lagu apa ya, Om? Lagu yang kamu belum lahir. Maknanya dalam sekali, Bapak-Ibu. Sungguh ku bangga Bapak. Kita bangga enggak? Kenapa? Karena manusia itu mudah, Berubah pendiriannya. Hari ini dia menyala-nyala. Berkobar-kobar. Menyala abangku. Dep, menyala apa, Dep? Dep punya sendiri. Menyala, dia sendiri. Nah, ini bahasa keluarga kami. Menyala abangku. Menyala. Eh, bulan depan melempam. Jangankan menyala. Api yang kecil pun enggak kelihatan lagi. Redup, mati. Kenapa? Karena kita eforia. Karena kita senang dengan musisat-musisat. Kita senang dengan tanda-tanda. Kalau orang hanya senang musisat, Senang tanda-tanda sebentar juga redup. Mesti senang dengan apa? Pribadi Tuhannya. Hari ini saya akan kasih tema kotbah. Siapa dan apa di dalam hatimu? Saya bahas apa dulu. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Tanya sama Tuhan. Pak kakak minggu yang lalu Tuhan kuahkan saya di dalam hati. Saya ternyata apa? Ada cinta uang. Makanya beli solar kena tambah dua digit. Harusnya 400 ribu jadinya 40 juta. Tambah dua digit. Tambah dua nol belakangnya. Kartu kredit. Saya belum lagi terima ini. Tapi udah bayar dulu. Saya belum terima. Cuma itunya. Kertasnya. Biasakan dikirim di akhir bulan. Belum terima ini. Masuk gak ini? Tapi saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bebas Tuhan. Ya kalau masih ada lagi cinta uang. Silahkan Tuhan. Sudah-sudah kalau engkau khawatir. Khawatir terus hidupmu. Itu tandanya ada cinta uang dalam hidupmu. Sudah. Gampang sekali. Kalau engkau masih khawatir hari ini. Sudah gak usah tanya lagi. Jelas di dalam hatimu. Ada setan cinta uang. Bukan Tuhan Yesus di hatimu. Uang di hatimu. Karena Tuhan sendiri ngomong. Jangan kamu khawatir dan berkata. Khawatir tuh jangan. Ngomong aja jangan. Gue khawatir. Ngomong aja jangan. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Kita anak Tuhan. Kita kekasih Tuhan. Roma 8 L32 udah jadi dasar kok. Anaknya aja dia gak sayangin kasih buat kita. Masa cuma kebutuhan sehari-hari kita dia biarin kita. Tapi kan setan itu nipu kita. Kita khawatir terus sampai tua. Saudara bukan orang miskin aja yang khawatir. Bukan. Bukan. Orang kaya juga banyak yang khawatir. Banyak. Jadi bukan hanya orang miskin yang khawatir. Orang kaya juga masih banyak khawatir. Dalam persekutuan seorang wanita berkata. Ya pak saya ini khawatir banget. Ternyata waktu bapak ngomong cinta uang. Di dalam hati saya bergelorah. Ada setan cinta uang juga. Soaminya bilang betul pak. Itu kalau saya kasih uang pak. Uang baru. Kalau ada uang baru. Itu dia simpen pak. Kalau udah masuk. Keluarnya. Akan ada lagu. Muzizat pasti terjadi. Sampai ada muzizat pak baru keluar. Bilangnya sih kalau ada kebutuhan boleh gak keluar? Boleh. Tapi hatinya mendongkol. Kesel. Kenapa? Ada setan cinta uang. Saudara yang kerja-kerja ngoyo. Saudara udah lupa dengan Tuhan. Itu tandanya saudara takut gak makan. Kan ujung-ujungnya cuma takut mati. Kalau saudara takut mati. Saudara gak kenal Tuhan dong. Harusnya kita matikan ketemu Tuhan Yesus. Apa itu uang? Terus aja. Terus aja. Tuhan udah kasih signal begitu banyaknya. Kita takut. Beberapa wanita banyak takut risen. Jadi ibu rumah tangga takut. Ingat. Jangan dengarnya pakai otak. Kalau dengar pakai otak. Saudara-saudara. Oh saya mau risen pak. Bapak tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Saya aja gak bisa bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Gak bisa. Hidup saya milik Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Tapi kita takut. Padahal suami kita udah diberkati Tuhan. Kita udah gak kekurangan. Tapi tetap takut. Itulah setan. Makanya jangan pikir orang miskin ajak khawatir. Enggak. Orang kaya pun banyak khawatir. Banyak khawatir. Kenapa? Ya itulah tipu dari setan. Kita ngomongnya sih. Saya bangga punya Tuhan. Oh saya gak khawatir lagi. Saya gak takut lagi. Oh saya pede sekali karena ada Yesus dalam hidup saya. Roh dalam diri saya lebih dahsyat dari roh apapun. Wah luar biasa. Tapi nyatanya kehidupan sehari-hari kita. Begitu kita khawatir. Kita takut. Ya. Makanya kita simpen uang sedemikian rupa. Saya kutip perkataan Jekma. Jekma berkata pendiri Alibaba. Seorang mindset pengusaha. Dia bilang pengusaha itu tidak pernah nabung duit. Tapi pengusaha kelola duit. Itu Jekma. Pengusaha itu tidak tabungin duit. Tidak simpanin duit. Tidak. Dia kelola duit itu. Bahkan duit itu yang bekerja buat dia. Itu pengusaha. Mindset. Yang kedua dia katakan pengusaha. Bukan kerja sama orang. Tapi pengusaha buka lapangan kerja. Itu pengusaha. Dia buka lapangan kerja. Pengusaha. Bukan cuma teori. Pengusaha action. Itu pengusaha. Dia tidak berteori. Tapi dia action. Makanya Alibaba lihat perusahaan yang begitu besar. Kirim barangnya seluruh dunia. Seorang Jekma yang pernah ditolak menjadi karyawan Kentucky Fried Chicken. Itu Jekma. Tapi karena mindset pengusaha. Dia tidak pernah tabung duit. Tidak pernah. Saya bilang sama Esi. Jangan pusing dengan saldo. Hari ini kita lihat ada segini. Besok saya beli sepeda. Abis duitnya. Kamu lihat sepeda aja. Itulah pengusaha. Keras. Tapi kalau di luar pengusaha. Duitnya ditabungin. Dicici tabungin. Tahu ditabungin? Tahun depan inflasi. Duit kita itu tidak ada artinya lagi. Tahun ini kau tabungin. Tahun depan kan dia berkurang. Dan inflasi. Bisa 11 persen. Bisa 15 persen inflasinya. Tapi kalau pengusaha kan enggak. Apa yang ada dalam hati kita? Apa? Jangan orang kaya orang-orang sama aja. Saya kaget. Saya ketemu dengan seseorang. Saya berkata kenapa tidak bisa datang kepada Tuhan? Enggak pak. Saya mesti jaga rumah. Rumah dijaga. Kan gampang digembok aja pergi. Enggak pak. Rumah dijaga. Apa nih di dalam hati kita? Mobil. Saudara nih di jalan mobil-mobil baru berseluruh. Lihat ya. Orang sebut krisis ekonomi. Enggak ada. Lihat mobil-mobil baru. Mobil-mobil Cina sekarang nih. Amoda. Amoda ya. Omoda. BYD. Baru aja seseorang BYD-nya dikirim saudara. Belum ada platnya saudara. Dia lagi ngetes. Ketemu dengan saya. Dia buka kacanya. Kan ini kan hybrid ya. Listrik-listrik maksud saya ya. Mau sampai saya lihat fitur dalamnya. Udah ininya kecil banget. Dia aja bingung baru pakai. Canggih. Saya jaga sedemikian dulu pak. Hati-hati. Bohong kita bilang Yesus di hati. Karena Yesus tidak bisa disandingkan dengan yang lain. Kamu tidak bisa punya dua Tuhan. Kalau kamu punya dua Tuhan. Kamu akan mengasih yang satu. Kamu akan benci yang lain. Itu prinsip hidup. Kamu tidak bisa Tuhan Yesus ya. Duit juga ya. Pak kan duit perlu betul. Tapi gak bisa disandingkan dengan Yesus. Kalau engkau cinta uang. Otomatis tanpa engkau ngomong. Kau benci dengan Yesus. Kau tidak akan ikut Yesus kok. Makanya banyak orang cuma ngomong. Enggak saya ikut Yesus. Tuhan yang suruh kok. Eh tunggu dulu. Tuhan yang suruh. Atau kamu khawatir akan hidupmu. Kembali saya berbicara. Di persekutu saya bilang apa. Karena apa? Pola hidup kita kok yang sudah naik, meningkat. Makanya orang dari gaji lima juta dia cukup. Sepuluh juta, maaf. Lima juta dia kurang. Sepuluh juta gajinya per bulan dia kurang. Dua puluh juta juga tetap kurang. Anaknya enggak bertambah. Kenapa bisa kurang? Karena pola hidupnya rubah. Gaji sepuluh juta. Bisa beli mobilnya cuma second. Yang di bawah seratus juta. Sekarang gaji udah dua puluh juta. Mau dong lebih mewah lagi. Cari mobil yang empat ratus juta. kan berlipat-lipat. Pola hidup. Ketika kita ikutin dunia ini. Kita enggak akan bisa ikutin pola hidup. Iphone tiap tahun juga ganti. Perhatikan anak-anak muda. Kalau engkau pola hidup. Setiap Iphone keluar. Engkau akan beli. Karena Iphone 16 ya. Samsung 24. Karena kalau Samsung kan Android-nya. Tiap tahun ganti. Nanti 25 keluar. 25. Kan tahun depan 2025. Ayo. Yang ini dijual kan udah turun banget. Tapi itulah demi kebutuhan. Maka tidak heran. Saudara anak-anak SMA. Anak-anak SMP. Enggak heran. Siang mereka baju SMA. Siang mereka baju SMP. Malam mereka bajunya seksi. Untuk apa? Demi hidupku. Demi aku punya Iphone 16. Demi aku punya Samsung 24. Yang lainnya. Demi. Pola hidup. Kalau enggak gitu enggak eksis. Lihat. Tipuan setan sedemikian rupa buat kita. Apa yang ada di hati kita. Saya mobil saya rawat. Saya cuci. Saya bersihin. Service rutin. Ya. Pokoknya bersih. Tapi saya tidak mau di hati saya. Ada mobil itu. Saya tidak mau di hati saya. Ada rumah itu. Saya tidak mau di hati saya. Ada toko sepeda. Saya tidak mau. Tuhan. Bongkar Tuhan. Silahkan bongkar. Supaya apa? Waktu kita ketemu Tuhan nanti mantap sekali. Sudah tidak ada lagi apapun. Seorang pengusaha saudara. Diresolusi oleh tetangga-tetangganya. Karena usaha ini meresahkan. Bikin-bikin susah. Hilir mudiknya kendaraan mobil sebagainya. Ribut. Tetangga-tetangga dibikin surat pernyataan. Tolong Pak. Blah, 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 blah. Oke sih bilang kirim ke sana. Saya terima. Telepon pengusaha. Marah-marah dia. Pak. Saya mau keadilan. Ada. Keadilan. Sosial. Bagi seluruh player Indonesia. Wah galak banget gitu. Tapi anak sebelahnya bilang gitu. Itu Pak RT itu pendeta loh. Karena anaknya teman anak saya. Ini papanya sih. Ini pendeta loh. Langsung ngeram dia ngomongnya. Ketemu saya muka dengan muka dia diem ngomongnya. Aduh sorry Pak pendeta ya. Ternyata punya kuasa juga. Dia bilang udah. Jangan sengak. Dia bilang. Ya. Silahkan usaha. Tapi kan kita ini tempat tinggal. Mesti tahu dong tetangga-tetangga. Ya siapa pendeta. Siapa pendeta. Aman kan dia bilang. Udah beres kan. Ujung-ujungnya duit. Pokoknya kalau saya di resolusi Pak. Saya akan pakai ini juga. Aduh. Dia bilang gak usah sengak. Dia ternyata anak Tuhan juga. Tapi kalau udah soal duit. Tuhannya kita singkirkan kok. Tuhannya kita singkirkan. Karena gak ada di hati kita. Itu yang kita pentingkan. Tapi hari ini kita bertobat bersama-sama. Tuhan gak mau. Ada apapun di hati kita. Uang. Hobimu. Saudara bisa cek hobimu di hatimu. Bapak-bapak. Apapun hobimu. Olahraga. Apapun hobimu. Isimu berkata. Pak. Tolong dong bantu ini. Tolong. Gak bisa. Hati-hati. Itu sudah jadi Tuhan dalam hidup. Nak. Bantu nak. Mama perlu bantuan. Gak bisa. Aku udah janji. Aku harus main futsal. Aku harus main basket. Aku harus main bola. Aku harus goes. Aku harus ini. Aku harus ini. Itu menunjukkan hobi sudah ada di hatimu. Kalau papa mamamu aja gak kau dengar. Tuhan pun tidak akan kau dengar. Sama. Sama. Tidak ada yang bisa mengganggu hobiku. Apa? Apa? Kita akan masuk lebih dalam lagi saudara. Siapa? Sebenarnya kalau apa tadi lebih gampang. Tapi kalau siapa ini? Waduh. Lebih tak kurang. Gak sanggup. Siapa yang ada dalam hati kita saat ini? Siapa? Cek. Masing-masing cek. Siapa? Orang tua. Siapa di dalam hatimu? Siapa? Anakmu. Kau punya lima anak. Tapi dari lima anak itu tidak lima-limanya ada di hatimu. Salah satunya ada di hatimu. Anak kebanggaanmu. Anak yang paling pinter di anak-antara anak-anakmu. Itu yang menjadi kebanggaanmu. Kalau ketemu dengan temanmu. Anakmu hebat. Anakmu luar biasa. Hati-hati. Kalau ada anak di hatimu. Dengar saudara. Ketika Tuhan datang. Tuhan akan obrak-abrik. Ingat ya. Tuhan akan obrak-abrik. Justru saudara akan melihat nanti. Ngeri. Tapi tercaya itu cintanya Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kau tertipu. Karena anak di hatimu. Ingat ya. Bisa Tuhan ambil. Ayub. Sepuluh anaknya ada di hatimu. Anaknya Pestapora. Dia datang bikin mesbah kepada Tuhan. Tuhan ampuni anak-anakku Tuhan. Ampuni mereka. Dia tidak tegur anaknya. Dia tidak disiplin anaknya. Dia tidak stop transfer kepada anaknya. Dia tetap support. Kemarin isi saya kesaksian. Luar biasa. Dia belum pernah cerita. Dia belum cerita dengan saya. Tapi dia kesaksian dan memberkati saya. Gires tadi saudara. Ketuanya kan Joel. Saya sudah ingat kan Joe. Kamu jadi ketua teens. Bukan karena kamu anak gembala. Tidak ada hubungannya. Saya tidak nepotisme. Pelayanan ini bukan pelayanan hirarki. Yang Tuhan mau aja. Engkau pun kalian anak-anakku pun. Kalau enggak benar digeser. Dilengserkan. Sekalipun belum masa pelengseran. Saya sudah ingat kan Joe. Hati-hati. Jangan fokus gitu. Udah tetap bagian. Wow dia fokus terus. Sampai yang saya pernah cerita. Dia lewat. Dia kan bagian packing untuk online kan ya. Hari itu yang 88 kemarin kan ada masuk lumayan banyak saudara. Dia cuma selesai dua. Kalau selesai dua. Tandanya besoknya tambah numpuk. Kalau 88 numpuknya itu tanggal 9-nya. Besok ini tanggal 9-9 Senin. Numpuknya itu selasanya di kurilnya. Kalau udah numpuk. Sepeda kita gede-gede kan. Mereka gak mau terima. Mereka terima yang kecil-kecil gitu loh. Wah saya marah dong. Saya lihat di CCTV. Dia pegang handphone terus. Bukan main game Mbak Be. Bukan. Tapi apa? Urus jires. Urus kepenitian. Urus permainan. Ingat minggu yang lalu. Amsal 3. Ayat 5 dan soalnya. The message-nya berkata apa? Jangan semuanya kamu pikirin. Stres. Kalau masih mikirin lagi. Depresi. Kalau masih mikirin lagi. Gila. Orang gila itu gak mendadak gila. Semua dipikirin. Jadi dia rapat. Dipikirin sendiri. Udah bentuk panitia. Tapi apa? Maunya aku sendiri. Dia bilang udah. Itu papa udah lewati kok. Baik di gereja ya. Baik di organisasi pendeta juga. Iya. Papa ini mau diangkat jadi ketua pelaksana MD seumur hidup. Dulu itu. Kenapa? Semua baik. Semua aku pikirin. Semua. Tapi apa? Istri aku cuekin. Sorry ya sayangnya. Aku lagi sibuk. Sama. Sampai hari hanya. Stres dia. Ada satu peristiwa. Satu pos. Posnya itu dilarang oleh security. Karena saya juga gak nyangka kan. Sampai di depan pos mediterian itu kan ada tanah kosong kan. Dia gak tau. Kalau dia tau. Itu rambut bisa berdiri semua. Ya kan. Karena belum sanggup kapasitasnya untuk hadapi itu. Saya langsung tau. Saya langsung hadapin security. Oh, partik. Oh, partik. Saya bilang belah-belah-belah-belah-belah. Mereka udah izin belah-belah. Cuman ini sementara. Oh ya, gak banyak ya. Siap langsung di ACC. Dia gak tau. Kalau dia tau dia bilang berdiri rambutnya. Udah selesainya pun tetap. Sampai mamanya bilang gini. Aku kehilangan anak bungsu. Dia sudah kembali belum? Gak pusing. Amen. Itu. Jangan pusing. Anak bungsuku yang terhilang sudah kembali. Anak sulungku. Aku udah begini. Aku udah begini. Mana bagianku? Terhilang juga. Minta jatah. Dia bilang. Iya Tuhan bukakan. Ternyata di hatinya adalah Joel. Saudara tau dasarnya kenapa? Dasarnya karena dia pernah mau gugurin Joel. Rasa bersalah kan? Setan itu nyusup rasa bersalah itu ingin memperhatikan terus. Bahkan ingin diperhatikan. Itu setan. Dibolak-balik, bolak-balik hidup kita. Hati-hati. Kalau ada anak di hatimu hati-hati. Kalau Tuhan obrak abrik. Tuhan ambil. Nangis darah kamu. Tuhan gak ambil aja anak yang kita sayangin, anak yang kita cintai. Justru ngaco hidupnya. Susah dikasih tau. Coba lihat. Aneh kan. Yang kita sayangin, yang kita manja justru terbalik. Coba. Yang kita cuekin, yang gak kita perhatikan. Yang justru beda. Bisa melihat cara kerja Tuhan dan setan. Anak. Hati-hati nih. Tiga anakmu kau selalu bela satu anak ini. Pokoknya dia yang paling benar. Dia yang paling hebat. Atau dua anak salah satu kau selalu bela. Makanya gak heran saudara. Ishak punya dua anak. Namanya siapa? Esau sama Yaakub. Esau lebih sayang siapa? Ishak. Karena dia suka berburu. Masakannya Ishak senang. Yaakub. Lebih sayang siapa? Bukan Rahel bro. Itu istrinya. Yaakub lebih sayang? Mamanya Ripka. Makanya kan ketika papanya Ishak mau memberkati kan. Memberkati Esau kan anak sulung kan. Mamanya bilang. Lu bikin. Lu pakai baju mantal yang. Kayak kambing gitu loh kan. Esau tuh berbulu. Nanti mama-mama sakit. Mama kan tau kesukaan papi. Bukan lapo tua. Ishak kan sudah rabun. Dia tidak bisa lihat lagi. Perhatikan tipe Esau. Perhatikan Esau. Esau berpikir hak sulung buat apa sih? Hati-hati engkau. Kita sedang masuk dalam dimensi kasih karun yang baru. Kalau kita berkata buat apa sih itu pak? Hati-hati. Ketika kau jual hak kesulunganmu. Engkau sampai nangis darah pun. Kau tidak bisa ambil lagi. Tidak main-main. Yaakub yang datang kan. Mamanya udah masakin. Udah makan kenyang Ishak. Eo ini. Suaranya suara Yaakub. Udah tua. Tapi badannya badan Esau. Berkat turun. Esaunya baru pulang berguru. Papi. Ini papi. Siapa kamu? Aku Esau. Aduh. Berkatnya sudah turun ke Yaakub. Hati-hati. Engkau tolak teguran. Berkatnya turun ke orang itu. Engkau tidak dapat. Nanti Tuhan tegur aku. Terlambat. Terlambat. Engkau tidak mau bertobat sekarang. Terlambat. Engkau tidak main-main. Tidak main-main. Serius. Anak. Tapi merdeka kan. Oh ternyata itu. Maka kan Tuhan itu sebenarnya kan bingung sama kita. Kita kawin. Mau punya anak kan. Udah dikasih anak. Kita gantiin Tuhan. Bingung. Ayo. Berkatnya kita ganti sama pemberi berkat. Tuhan aku mau rumah Tuhan. Dikasih rumah. Belum dikasih rumah. Lupa sama Tuhan. Tuhan aku mau dikasih mobil Tuhan. Dikasih mobil. Mau test drive. Minggu ini test drive-nya puncak. Minggu depan Bandung. Minggu berikutnya anyar. Anyar, anyar. Carita, 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 carita. Terus. Kan test drive. Kita itu sudah terlalu mengagumi musisa pemberiannya. Jangan terpengaruh. Opa, oma, cucu. Mesti dikorek nih hatinya. Ini serius. Gak main-main. Ibu Mena, cucu yang mana yang paling disayangin? Semuanya sama. Obong si hitnya. Wah, cucu dalam, Pak. Cucu dalamnya siapa? Anak Bambang. Justerah, cucu luar. Cucu luar itu dari anak perempuan. Jangan bingung. Ini tradisi Tionghoa ya. Ada Tionghoa itu gitu. Kalau dari anak perempuan itu cucu luar. Kan marganya gak ikut. Kan marga dari suami. Kalau cucu dalam kan marganya ikut. Marga satwa. Bangga dengan marga. Dia hati cucu. Jangan. Ini cucu emasku. Arti yang berani ganggu. Berhadapan denganku. Tuhan bilang, oke gue angkat tangan. Silahkan. Harusnya kan anugerah. Masmur 127 berkata, anak-anak itu anugerah. Bukan jerat buat kita. Bukan. Tapi muda gak muda. Gak muda. Gak muda. Tiba-tiba seseorang datang ketemu dengan saya. Kaget saya. Ya sudah. Saya masih kesih cepat sebenarnya. Dengan terdrop teman. Dia tiba-tiba dia datang. Ya sudah. Saya masih punya waktu kurang lebih begitu. Dia mulai menceritakan keberadaan. Hidupnya. Wah saya bilang ruwet amat hidupnya. Dia mulai menceritakan. Keluarganya cerai. Divorce. Anak pertamanya pergi kerja ke luar negeri. Tinggalin suaminya. Anak keduanya sedang ada di penjara saat ini. Dia coba pakai pengacara. Untuk menolong anaknya. Saya bilang, bodoh kamu. Saya pernah tangani kasus anak yang narkoba. Masuk di kapol sek Batu Ceper. Papanya tebusin uang 15 juta. Keluar anaknya. Saya bilang, bodoh kamu jadi papa. Kenapa? Minggu depannya anaknya masuk lagi. Anak pakai lagi. Mau tiap minggu 15 juta? Silahkan. Itu bukan sayang. Itu menjerumuskan anakmu sendiri. Sama dengan ini. Anaknya nipu perusahaannya. Kurang lebih 300 juta. Saya bilang, bodoh kalau kamu mau keluarkan anakmu. Biarkanlah dia ketemu dengan Tuhan di penjara. Kamu keluarkan bisa. Kamu bisa jamin dia gak nipu lagi. Dia berkata, pak gak tega saya. Itu masalahnya. Kita ini belum hidup dalam konsep hukum rimbah. Tapi kemarin Tuhan pertontonkan kepada saya. Ada seseorang dia pelihara ikan piranha. Tahu ikan piranha? Dia belinya dari kecil-kecil. Saya tanya berapa waktu beli goceng kecil-kecil. Lalu di sebelahnya itu ada ikan-ikan biasa aja. Gak terurus. Ini buat apa? Buat makanan. Ikan piranha. Dia cedok ini ikan. Segede gini. Dia taruh di kolam piranha. Abis. Saudara kalau gak punya hati yang tegas. Saya bilang, jahat banget ya. Jahat banget. Ada kambing-kambing tertentu yang bisa hidup di pesisir gunung tau? Pinggir-pinggiran gunung, pinggir-pinggiran jurang. Buat makanan siapa? Makanan buruk elang. Tuhan itu jahat ya. Tuhan siapin makanan. Gak tega pak, silahkan. Lebih baik saya yang sakit pak daripada anak saya. Silahkan. Saya pernah alami kok waktu Jacob sakit. Tapi saya udah cabut. Lebih baik saya yang dimasukin selang satu setengah meter daripada dia. Untuk ngambil susu yang masuk di paru-parunya. Saya juga nangis. Tapi gak teriak. Gengsi. Mama mertau. Dia gak berani ikut. Itu bukan cinta. Barang siapa yang ku cintai, yang ku tegur dan ku hajar. Siapa? Siapa? Saudara, inilah yang ku maksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Berlaku seolah-olah tidak beristri. Yang punya istri seolah-olah gak punya istri. Sama kan yang punya suami seolah-olah gak punya. Bukan duda, bukan janda, bukan. Punya, tapi seolah-olah gak punya. Terus. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Jadi pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saya mau sobekin ayat ini. Gak sanggup tuh. Gak mampu tuh. Orang-orang yang beristri seolah-olah gak punya istri. Saya bingung. Bukankah Tuhan yang mempersatukan saya dengan satu daging? Bingungan kita kan? Coba suami-suami saya tanya. Siapa di hatimu? Jangan jawab. Tapi kan dengan bangga kita berkata. Ya istrikulah. Engkau ada di hatiku. Justru meleset. Suamimu di hatimu meleset. Anak-anak muda pacarmu di hatimu. Kalau pacarmu di hatimu. Istrimu di hatimu. Suamimu di hatimu. Anakmu di hatimu. Orang tuamu di hatimu. Dengar. Itu menunjukkan. Belum useful mengisi hatimu. Masih ada yang kosong. Oke saya hubung tadi anak sama orang tua. Ini penting. Banyak anak-anak tuh. Sama orang tuanya. Wah luar biasa gitu. Nanti dibuktikan waktu kematian. Wah menunjukkan luar biasa. Nanti dikuburin. Wah dikunjungi. Wah luar biasa. Dengar anak-anak. Taati dan hormati kedua orang tuamu. Selagi dia hidup. Kalau dia suruh apa aja yang kau melawan. Nanti mati nangis-nangis. Muyung. Gak ada guna. Gak ada guna. Sekarang aja yang dia suruh apapun. Kamu gak mau lakukan. Nanti dia mati kau nangis-nangis. Bikin kubur yang mahal. Gak ada gunanya. Oke. Dengar. Dari suku bata. Kalau anaknya sudah kawin semua. Kalau ada meninggal. Bisa dipesahkan besar-besaran kan. Suku toh raja lebih lengeri lagi ibu. Kematian bukan bikin orang. Bukan hanya sedih. Banyak utang. Karena kerbau-kerbau yang dipotong. Itulah adat. Yang membelenggu hidup kita. Kristen si Kristen. Tapi lihat. Apa gunanya? Supaya kita tuh tahu. Maka kita tuh gak suka sama Tuhan. Kita masih suka budaya. Kita masih suka adat kita. Kita masih suka tradisi kita. Istri. Istri. Ngeri. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Silahkan dibuka TSI-nya. Akan tetapi saudara-saudari. Maksud saya begini. Waktu kita tidak banyak lagi. Jadi mulai sekarang. Kalau kamu mempunyai pasangan. Sebaiknya kalian berdua bersepakat. Untuk memusatkan perhatian penuh dalam melayani Tuhan Yesus. Seakan-akan kamu tidak punya pasangan. Berikutnya. Begitu juga kalau kamu bersedih. Hiduplah seolah-olah tidak bersedih. Dan kalau kamu berbahagia. Hiduplah seolah-olah tidak berbahagia. Kalau kamu membeli harta dunia. Hiduplah seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Juga kalau kamu mempergunakan barang-barang duniawi. Hiduplah seolah-olah semuanya itu tidak berarti bagimu. Karena dunia ini akan segera hilang lenyap. Lenyap. Gak main-main. Siapa di hatimu saat ini? Ayo. Ibu Erna. Siapa di hatimu? Tuhan. Yuk kita buktikan nanti masing-masingnya. Oma-opa banyak yang ada di hatinya cucu. Mikirin kehidupan cucu. Sehingga orang tuanya gak ada bobotnya lagi kok. Karena ada oma-opa yang mikirin. Udah oma-opa. Hidupmu sendiri yang kau tidak bisa pikirin. Nikmati. Nikmati masa tua musan dalam Tuhan. Jangan ngabisin waktu. Waktu kita singkat. Kalau kita sudah di rumah sakit. Sudah di infus. Sudah, sudah, sudah. Masuk ruang IC udah susah begitu. Baru aku mau lepakin semua. Terlambat. Kau tidak bisa menikmati Yesus dalam hidupmu. Saya akan tutup dengan kesaksian nih. Yang bagi saya, wah luar biasa. Tuhan, apa dan siapa yang dalam hatiku? Tuhan bukakan saudara hari-hari ini. Minggu yang lalu. Isis saya itu hari Jumat tiba-tiba panas tinggi. Tiba-tiba aja. Gak ada gejala. Karena kami olahraga cukup rajin. Kadang-kadang pagi, kadang sore gitu ya. Tapi tiba-tiba. Padahal makan cukup bagus tuh aturnya. Karena masak sendiri, tiba-tiba tinggi. Sabtunya saya lihat saudara, dia udah lemas saudara. Lalu saya buka tenggorokan yang putih. Kiri kanannya. Panas tinggi, lemas, gak berdaya. Kalau saya lihat gitu kan, yaudah saya ajak dia minum darah Tuhan Yesus dulu. Perjaman kudus saudara, tapi tetap aja. Akhirnya saya telepon Victor untuk minta obat. Karena saya bilang panasnya tinggi sekali. Langsung minum, dia bisik secara bagus. Hari minggu kemarin kan kalian gak lihat dia sakit kan? Sakit seolah-olah gak sakit. Hidup tuh gitu. Kita baru sakit dikit aja batuk. Kenapa minggu yang lu gak kerja? Batuk. Pusing. Baru batuk, baru pusing. Kelingkingnya sakit. Alasan kita tuh disini aja gak masuk. Apalagi disini. Makanya kita umdok kan cuman ngomongnya Tuhan disini. Ayo nanti kita buktikan di kehidupan sehari-hari kita. Sudah? Beres. Sehat ya? Harisannya tiba-tiba lagi. Lehernya gak bisa gerak. Sakit. Jadi jalan kayak robot. Bahkan anak-anak pun gak perlu tau gitu loh. Saya yang tau kan sekamar gitu kan. Bukan asli. Au! Au! Memang sakit gitu ya. Suruh saya urut. Tuhan kasih karunia ngurut buat saya. Kan ngurut gak sembarangan. Yang pencet-pencetnya bisa aja. Tapi kan harus tau alurnya kan. Kalau gak tau alurnya bukan tambah saya, tambah sakit. Picit-picit. Gak bisa juga. Akhirnya saya bawa ke teman saya gitu. Sampai dua kali saya harus bawa. Tapi Tuhan cinta luar biasa buat saya. Beberapa hari yang lalu kami konflik. Pecah. Tiba-tiba. Wah langur. Ngotot sama ngotot. Masalahnya padahal bukan itu loh. Bukan itu masalahnya. Ada satu masalah. Yang sedang kami bahas. Itu masalahnya harusnya gitu. Tapi Tuhan bisa bukakan. Dia bilang gini. Karena ada aku di hatimu. Waduh. Yesus. Ada istriku di hatiku. Tuhan gak mau. Bingung kan? Tapi saya langsung. Saya gak tegali dia sakit gitu loh. Makanya saya sambil tindakan cepat. Karena panas tinggi kan. Udah rebus luahan kok. Tapi gak turun panas tinggi. Dia lemas-lemas. Betul-betul lemas. Dan gak berdaya. Gak bisa berbual apa-apa. Ternyata ada dia di hatimu. Dan saya bilang Tuhan aku bertobat. Aku tidak mau istriku ada di hatiku. Aku mau hanya engkau ada di hatiku. Silahkan musisi maju ke depan. Yang masing-masing selidiki. Gak salah Daud pernah berkata begini. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertucu padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Sama-sama yuk. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati. Lagu ini lanjutin ya. Siapin ya. Tuhan mau buah kita. Dulu saya bilang Tuhan. Konyol banget Daud ngomong begini. Ujilah aku. Kau hebat banget. Tapi hari ini Tuhan kasih jawaban. Biarkan Tuhan menguji siap hati. Sampai ke batin kita. Apa? Pekerjaanmu. Pelayananmu. Uang. Atau siapa? Suamimu. Istrimu. Anakmu. Menantumu. Menantumu. Cucumu. Cicik. Pacarmu. Siapamu. Hari ini. Keluarkan mereka dalam hati. Mama, papamu. Keluarkan mereka dalam hati. Biarkan Yesus saja masuk di dalam hatimu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Menikmati kehadiranmu. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana. Terima kasih Tuhan. Menikmati kehadiranmu. Menikmati kehadiranmu. Menikmati kehadiranmu. Aku muliakan dan ku agumkan. Kau lah yang disembah. Sekarang lagi yuk. Katakan sama-sama. Pujilah aku Tuhan. Aku Tuhan. Coba lah. Coba lah. Amin. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu. Katakan yuk aku cinta hanya kepadamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana. Hosana. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki Tuhan hatiku. Aku tidak mau ada runis hatiku Tuhan. Aku tidak mau ada demora cikep dan juali hatiku. Aku tidak mau didisi ada di hatiku. Aku tidak mau didisi ada di hatiku. Aku mau hanya Yesus di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku muliarkan. Dan ku agungkan. Kau lah yang disembah. Tuhan. Mari kita dudukkan kepala masing-masing. Bisa lihat apa? Bisa lihat apa yang ada di hatimu, Satu. Uang ada di hatimu. Sehingga soal uang. Engkau terus kuatir. Kuatir dan kuatir. Kau tidak percaya Tuhan sanggup mencukupi engkau. Sampai kau ketemu muka dengan muka denganmu. Kau tidak bisa punya dua Tuhan. Aku dan momen yang tidak jujur. Alias cinta uang. Barang siapa yang punya dua Tuhan. Dia akan mengasih yang satu. Dia akan benci yang lain. Kau cinta uang. Otomatis di batin kau benci dengan Yesus. Kau akan protes dengan Yesus. Kau akan bilang Yesus gak becus. Kau akan berkata. Kalau aku tidak mikir hidupku. Siapa lagi yang mikirin hidupku? Kalau aku gak tabung sekarang untuk masa tua aku. Siapa lagi? Siapa yang akan pelihara hidupku? Silahkan. Pilih sendiri. Kau mau bertanggung jawab atas hidupmu? Silahkan. Kau mau atur hidupmu sendiri? Silahkan. Kau berpikir dengan usahamu. Kau bisa bayar cicilanmu. Kau bisa bayar ini-ini. Kau bisa mencukupi kebutuhanmu sehari-hari. Silahkan. Tuhan tidak akan paksa. Banyak orang-orang yang berkata. Tuhan aku gak mau lagi. Aku capek. Aku capek. Aku lelah. Terlalu rumit hidup ini. Aku mau menyerah kepadamu Tuhan Yesus. Aku bekerja. Bukan aku cari duit. Aku berusaha. Bukan aku cari duit. Tapi aku bekerja. Aku mau menikmati pribadi cinta. Aku berusaha. Aku mau menikmati pribadi cinta itu. Sehingga aku tidak khawatir. Aku tidak ngoyoh. Aku tidak ngotot. Hobimu. Aku tidak bisa tinggalkan. Yang mengikat hidupmu begitu rupa hobimu. Jangan salahkan Tuhan suatu saat Tuhan ambil hobimu. Jangan salahkan Tuhan suatu saat Tuhan ambil rumahmu. Jangan salahkan Tuhan saat Tuhan ambil anak-anakmu. Jangan salahkan. Itu bentuk cintanya Tuhan kepada kita. Tuhan itu pencemburu. Selidiki hati kita. Siapa di hatimu? Kau yang sudah punya suami atau istri. Kau minta perhatian suamimu terus. Kau bukan minta perhatian Tuhan. Harusnya juga kita tidak perlu minta perhatian Tuhan. Karena Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Kau minta perhatian istrimu terus. Sakit sedikit kau sudah manja. Kau minta perhatian papa mamamu terus. Papa mamamu tinggal transfer. Berapapun yang kau minta. Mari kita berperkara sama Tuhan. Tuhan. Apa dan siapa yang ada di hatiku? Dilubuk hatiku di hati kecil. Silahkan Tuhan obrak abrik. Silahkan Tuhan obrak abrik. Bukan Tuhan Yesus obrak abrik saja meja penukar uang. Dan penjual-penjual burung-burung di baik Allah itu. Karena Tuhan berkata rumahku harus kudus. Rumahku rumah kuasa. Bukankah tubuhmu dan tubuhku baik Allah. Kalau dia melihat ada ketidak kudusan. Ada orang lain. Ada apa-apa di hatimu. Dia akan datang obrak abrik itu sendiri. Dia mau mengatakan rumahku. Tubuhmu tempat tinggalku. Aku tidak bisa kompromi dengan uang. Aku malah. Aku akan buat cambuk kehidupan. Buat mencambuk engkau supaya engkau sadar. Hanya aku yang engkau butuhkan. Yang engkau perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bagi berdiri dari depan Tuhan sama-sama. Ku nyanyi Hosana Adik Bro, Emmanuel, kemisi anak-anak berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan. Kami mulai berada di tempat ini. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Kau selidikinlah hati kami. Kau selidikinlah batin kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan. Di hati kami, di batin kami yang penggalam hanya engkau Tuhan. Ajar kami untuk mencintai engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sebab Tuhan, segala sesuatu dari engkau Tuhan. Oleh engkau dan untuk engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang ke rumah. Biarlah kiranya Tuhan membawa damai sejahtera yang dari engkau Tuhan. Suka cita yang dari engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pulang. Terima kasih.